Panganan yang satu ini memang amat identik sebagai teman menghabiskan waktu sore hari. Apalagi bulan puasa seperti ini, salah satu kebiasaan orang Indonesia adalah menyantap gorengan ketika berbuka. Ragamnya ada bermacam-macam, mulai dari bakwan, risol, tahu, tempe, ubi, dan lainnya. Gorengan jadi menu wajib bagi masyarakat kita saat buka puasa. Jika tak ada gorengan, agak aneh rasanya. Makan makanan yang digoreng memang nikmat, namun di balik kelezatannya, tersimpan dampak buruk bagi kesehatan jika kita terlalu sering mengkonsumsinya. Keluhan yang dirasakan pun berbeda-beda pada setiap orang. Untuk menjaga hal tersebut terjadi, sebaiknya kontrol konsumsi gorengan mulai dari sekarang. Dan simak apa saja fakta atau mitos seputar gorengan dalam penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Bakwan, risol, kastel. Gorengan itu ya semacam kayak gorengan bakwan. Bakwan, risol. Gak bagus sebenarnya sih, kita tahu. Cuma namanya udah biasa, kita nyari terus, nyari lagi, nyari lagi. Kolesterol ya minyak, minyaknya. Kalau gorengan itu kan kelihatannya kan berminyak. Berminyak itu kan takut-kut banyakan kolesterol. Takut-kut kolesterol. Bengek, kak, tuh. Berasa udah mau buka puasa nih, padahal masih lima jam lagi. Wah, enak banget nih gorengan. Dokter Sila, jangan liatin terus. Oh iya, masih lama ya dok? Masih lama benduknya. Ini disiapin, dari tadi pantesan aku cari-cari di belakang kok nggak ada. Barangnya kita di sini. Tapi kalau ngeliat gorengan ini tuh rasanya udah deket sama waktu buka puasa loh dok. Bukan rasanya makin jauh ya, soalnya makin lama rasanya kan. Iya sih. Nah tapi ngomong-ngomong ini sebenarnya mungkin memenuhi sehat gizi ya. Jadi dalam gorengan yang ini kelihatannya ada proteinnya. Lalu ada, apa lagi yang lain? Oh ini ada protein, ada karbohidratnya mungkin. Betul nggak tuh? Ada minyaknya yang jelas. Dan ini tuh ada coklatnya. Oh ini coklat juga ada gizinya sebenarnya. Berarti ada pisangnya dalam soalnya. Oke, ini banyak masyarakat yang memang tidak bisa untuk menahan diri kalau melihat gorengan. Apalagi di bulan puasa. Karena kalau melihat bukaan puasa, begitu kita buka, lalu kita buka puasa dengan gorengan tuh kayaknya akdol banget. Iya, apalagi ditambah sama cabai rawit atau sambal kacang. Oh iya, iya, iya. Ini tuh enak banget, tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya kita konsumsi gorengan terus setiap kali kita buka puasa. Itu tuh aman atau tidak ya? Nah, kalau mau bahas seolah gorengan, aku mau bahas dengan dokter spesialik klinik, dokter Jualita. Dokter Jualita, selamat siang. Halo, 5 jam lagi ya? Siang. Iya, maksudnya. Tapi udah dilihatin malah. Nah, ini lama-lama dilihatin mungkin makin lama makin bergizi nih. Makin enak. Nah, sekarang masyarakat banyak bertanya-tanya mengenai gorengan. Karena gorengan ini mungkin, terus terang saya sendiri suka juga gorengan. Suka nggak gorengan? Siapa sih yang bisa nolak gorengan, dok? Semua juga suka gorengan. Jadi sama. Nah, nanti kita mau bahas mengenai gorengan nih sebenarnya ya. Gorengan ini, banyak yang berpikir bahwa gorengan ini selalu gorengan adalah makanan yang tidak sehat sebenarnya katanya. Udah tahu sebenarnya, tapi tetapnya tidak bisa menolak. Apalagi kalau makannya satu kayaknya nggak cukup ya. Iya. Kepada gitu ya, kayaknya ya. Nggak mungkin banget, pasti nggak cukup kalau cuma satu. Iya. Tapi kalau buka puasa nih dok, itu kan enak banget makan gorengan. Jadi kayak menu wajib ya. Iya, jadi menu wajib. Tapi sebenarnya aman nggak sih dong kalau kita konsumsi tiap hari? Apalagi kalau buka puasa tuh mungkin minum air putih cuma satu aja, terus langsung makan gorengan yang banyak. Langsung makan gorengan. Iya. Oke. Kita mau bahasnya dari mana dulu nih? Ya, dari gorengannya. Dari gorengannya. Boleh nggak kalau buat buka puasa? Oke. Oke, sebetulnya ketika kita buka puasa, yang paling ideal adalah untuk makanan pembukanya nih, untuk batalin puasa, yang paling ideal adalah makan dengan kandungan gula yang cukup untuk bisa menggantikan gula yang tadi udah kita habiskan pada waktu kita puasa, gula cadangan, ya kan? Nah, kalau gorengan sebetulnya ada sih karbohidratnya, ya kan? Tapi dia juga banyak lemaknya, banyak minyaknya, kan? Sementara kita udah puasa udah lama, gitu. Jadi sebetulnya dibilang ideal atau nggak? Nggak ideal juga sih kalau untuk pembukanya. Ini kan ada manis-manisnya, ini ada coklat. Ada gulanya tuh di luar tuh, kelihatannya coba diangkat tuh, ada gulanya. Iya, iya. Sampai mengkilat-mengkilat gitu. Gulanya sih bisa menggantikan gula cadangan yang tadi udah kepake waktu buka puasa. Tapi ketika kita makan yang terlalu berminyak seperti ini, dari lambung yang tadinya kosong langsung diisi seperti ini, biasanya keluhannya jadi sebah, begah, gitu loh. Nggak enak jadinya rambungnya. Tapi yang penting mungkin enak di mulut kali ya. Iya, orang sukanya gitu. Jadi langsung kayak orang langsung, ah udah lah, yang penting enak. Dan kadang-kadang orang buka puasa di luar, gorengan gampang kan dicari, gitu ya. Oke, nah dok ini ada mitos atau fakta nih yang sering beredar di masyarakat. Salah satunya adalah makan gorengan ini bikin gemuk, dok. Itu mitos atau fakta? Fakta banget. Oke banget. Oke banget. Jadi gini, kita lihat, kalau tempe satu potong kira-kira 50 gram, tempenya tebal nih ya, 50 gram. Kalau dia belum diolah apapun, belum jadi gorengan, kalorinya 75 aja. Ketika dia udah ditambah tepung, digoreng, kalorinya dia 150. Nah, biasanya orang kalau udah makan gorengan tuh nggak cukup satu, saya tahu. Bisa tiga, bisa empat. Bayangin kalau makannya tiga, berarti udah masukin sekitar 400-500 kalori kan. Itu banyak banget. Itu baru makanan pembuka loh. Itu belum pakai nasinya loh ntar. Nah, itu baru makanan pembuka. Biasanya kan makanan pembuka dulu kan, setelah itu baru makan malam. Jadi kalori yang nggak perlunya itu udah kebanyakan. Belum lagi tajil yang lain, yang manis-manis. Nah, siapa yang ternyata pemirsa di rumah yang mungkin kalau makan mikir ya, saya nggak makan nasi nih. Jadi makan gorengan aja kan, diet. Salah besar. Salah besar, salah besar. Jadi ini sebenarnya faktanya ya. Siapa yang benar berikutnya nih, kalau misalkan orang makan gorengan nih, sama nih ya. Jadi kan gorengan ini bikin batuk, mitos atau fakta? Gorengan bikin batuk ini fakta. Fakta, tapi yang bikin batuk itu bukan karena si gorengannya ini kena di tenggorokan. Enggak, tapi makanan-makanan yang berminyak, makanan yang digorengan dia tinggi minyak kan. Ketika dia masuk ke lambung, ada yang namanya, apa ya, sphincter tuh kayak bukaan di lambung bagian bawah. Yang seharusnya dia akan ngebuka dan membiarkan makanan masuk. Makanan masuk ke lambung dan ke bawah, ke usus. Tapi makanan-makanan yang berminyak ini sifatnya dia akan menyebabkan kelonggaran dari cincin tadi itu, si katuk tadi. Sehingga asam lambungnya itu bisa naik sampai ke kerongkongan. Nah, asam lambung yang naik ke kerongkongan inilah yang menyebabkan keiritasi. Jadi kita pengen gitu, atau batukin, atau harusnya kayak ada yang ganjel di tenggorokan, kayak gitu. Kalau misalnya abis konsumsi gorengan ini terus langsung minum air putih, gimana dong? Ini orang-orang yang suka gorengan gini nih pasti, selalu mencari excuse ya. Minum air putih membantu, minum air putih anget boleh aja sih membantu. Tapi kalau ini kebiasaannya dilanjutkan terus, makanan ini kan dia tetap akan menyebabkan si cincin yang tadi di lambung bagian bawah itu tetap melonggar gitu loh. Jadi dia asam lambung akan tetap naik, jadi bisa berulang-berulang gitu. Mungkin masyarakat nih, apalagi yang punya penyakit mah jadi khawatir nih makan gorengan. Ada yang penyakit namanya reflux kan, reflux asam lambung itu naik. Nah, itu yang bikin orang tuh batuk gitu, sebetulnya. Panas dadanya, ini rasa nggak enak. Ya memang, nah masih banyak nih mengenai gorengan nih. Nah, ini kalau mengenai gorengan katanya, ini makan gorengan lebih mengenyangkan daripada makan nasi? Mitos atau fakta? Lebih mengenyangkan, ini fakta. Tapi perbandingannya nasi aja loh, nasi putih ya. Nasi aja ya, nggak pakai yang lain. Jadi nasi putih isinya kan dia karbohidrat. Kalau gorengan dia isinya ada kebanyakan minyaknya. Minyak itu akan tinggal di dalam lambung lebih lama. Jadi kita rasanya kayak lebih kenyang, begah gitu. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau ingat-ingat bawa kalorinya dokter silah. Nah, jadi nggak sebaik. Jadi nggak sebaik. Kayaknya mendingan makan nasi nggak sih? Dan pasti pengen, masih tetap pengen makan nasi kan kalau udah makan gorengan. Iya. Atau malah ada yang makan gorengan pakai nasi? Buat diri lauk ya? Oh iya bener kan? Apakah kalau kita lihat di gorengannya sebenarnya ada proteinnya? Ada yang sih tahu kan? Oh tahunya kan isinya ada togeknya lah kan? Ya itu ada tepeknya. Itu kan udah protein sebenarnya. Kalau makan pakai nasi kayaknya lebih ahdol gitu loh. Nah, hati-hati. Jadi pasti banyak fakta dan mitos yang kita akan luruskan ya mengenai ini. Nah, yang berikutnya nih. Fakta dan mitos yang berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal ini tadi ya. Gorengan sebenarnya boleh aja kita makan. Asal pakai cabai. Tapi nih ya, katanya nih konsumsi gorengan ini lebih baik daripada konsumsi cheesecake. Waduh, mitos apa-apa dong? Mitos. Mitos. Kenapa mitos? Gorengan itu dia tinggi asam lemak jenuh. Cheesecake itu dibuat kan dia pakai butter. Butter itu kan mentega ya. Mentega itu sumbernya juga asam lemak jenuh. Jadi sebetulnya kalorinya hampir sama. Bisa dibilang hampir sama. Isinya tinggi asam lemak jenuh dua-duanya. Jadi dua-duanya ini bukan contoh makanan yang baik untuk banyak-banyak dikonsumsi. Untuk sekali-sekali oke lah, gak apa-apa. Tapi kalau milih di depan kita ada gorengan sama cheesecake sih, aku lebih pilih gorengan sih sebenarnya. Lebih menggoda gitu khususnya ya. Oke, kita masih punya banyak ya Dr. Sila ya, mengenai hati dan mitos gorengan ini. Dan kita akan membahas saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Gorengan memang sudah menjadi salah satu makanan favorit terbagai kalangan dari usia muda sampai orang tua. Bahkan banyak selebriti tanah air yang kini juga menekuni dunia bisnis kuliner. Berikut sederet artis Indonesia yang lebih memilih bisnis kuliner gorengan, yang lebih kekinian daripada gorengan pada umumnya. Komedian sekaligus presenter program musik tanah air, yakni Denny Cagur, pernah memiliki pengalaman yang kelam. Bahwa saat masa kecilnya, pelantun lagu Bang Jali ini sempat berprofesi sebagai penjual gorengan keliling selama hampir 20 tahun. Pria yang memiliki nama asli Denny Wahyu di tenar ini sempat menjual beragam jenis gorengan mulai dari comro dan jenis gorengan lainnya. Hingga akhirnya Denny bisa membentuk kelompok lawak yang bernama Cagur, dan akhirnya meraih kesuksesan. Selain artis Indonesia, anak bungsu Presiden Joko Widodo juga ikut terjun dalam bisnis kuliner. Kaesang Pangarap yang lebih memilih olahan gorengan berbahan dasar pisang ini, juga menawarkan jenis pisang dalam bentuk nugget. Beragam varian rasa modern dari gerai yang diberi nama sang pisang ini ditawarkan mulai dari rasa grinti, tiramisu, taro, dan avokado. Pria kelahiran tahun 1994 ini kini sukses dalam menukuni bisnis pisang nugget, dan bahkan memperbanyak gerai kulinernya di Jakarta. Oke, gorengan banyak banget jenisnya. Ada comro, ayo silahkan pilih-pilih-pilih. Nanti buat buka puasa bisa apa aja ya. Nah, tapi mau kira-kira buka usaha gorengan juga? Mau sih sebenarnya. Ini kalau misalnya buka usaha gorengan, enaknya itu kita bisa makan gorengan setiap hari sendiri. Kita pasti cobain. Aduh, bahaya banget nih. Ini memang sangat, tahu nggak, kalau rata 60% menurut Indonesia itu kadar LDL-nya di atas nilai optimal. Itu menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2013. LDL itu kolesterol jahat kan dong? Kolesterol jahat dan bayar banget. Dan memang ternyata memang sangat banyak orang yang suka banget gorengan. Iya, iya. Nah ini kebetulan nih, kita ada mitos atau fakta yang katanya, kalau misalnya kita sering konsumsi gorengan, ini akan meningkatkan faktor resiko akan penyakit jantung. Mitos atau fakta nih dok? Fakta banget. Ya nggak dokter Vito? Setuju. Fakta? Iya. Jadi bukan gorengannya mengandung kolesterol? Nggak. Tapi gorengannya itu dia mengandung asam lemak jenduh yang kalau kita konsumsi berlebihan, bikin kolesterol jahatnya naik. Si kolesterol LDL tadi yang dibilang Dr. Vito. Oke. Nah, saya tahu makanya, ini memang makan gorengan ini jahat banget buat pemudara kita. Bikin jantung, bisa bikin stroke. Tapi memang, itu dia. Memang kelihatannya enak. Makanya hati-hati kalau makan. Tapi mungkin masyarakat penasaran nih, supaya nggak terkena penyakit jantung, tapi mereka masih suka nih makan gorengan. Itu konsumsinya tuh bolehnya tuh berapa banyak nih dok? Kalau saya selalu bilang, kita konsumsi gorengan setidaknya hanya untuk lauk yang digoreng. Tapi tidak untuk cemilan. Karena saya tahu kalau cemilan nggak akan bisa kurang dari satu. Eh nggak akan bisa cuma satu. Pasti lebih, biasanya gitu kan. Terus, kita juga pilih gorengannya yang mana nih. Yang kira-kira dosanya paling dikit. Oke, yang mana nih dok? Kalau lihat ini biasanya, isinya kan karboidat sama minyak aja gitu kan. Tapi ini paling enak dok. Betul saya suka ya? Gitu. Tunggu, tunggu. Tapi ini ada yang orang jualan ya. Dia bilang ini pakai minyak non-kolesterol. Mesti diluruskan dulu nih. Mesti diluruskan. Tidak ada. Memang minyak itu non-kolesterol. Nggak ada minyak yang mengalami kolesterol. Kolesterol itu hanya ada di bahan makanan yang dasarnya dari hewan. Sedangkan minyak yang beredar adalah minyak dari tumbuh-tumbuhan. Nah, berikutnya, ada orang kalau makan, dokter Silas kayak gini juga. Kalau lagi makan, sudah gitu pakai tisu. Nah, itu sebenarnya ada gunanya nggak sih sebenarnya makan gorengan pakai tisu diperos-peros dulu gitu kan. Nah, itu ada gunanya. Dia bilang ada gunanya atau nggak? Mungkin bikin kita jadi lebih, apa ya? Ya, lebih dosa aja ya. Jadi, minyaknya nggak lebih dosa aja ya. Tisu penghapus dosa kalau saya bilang ya. Tapi, dok, memang ketika gorengan itu diangkat dari penggorengan, harus ditirisin dulu. Jangan langsung taruh di dalam piring, di atas piring. Pasti kalau taruh piring, minyaknya akan ngumpul di situ kan. Nah, selain itu, dok, ini masyarakat mungkin, tapi tetap masih suka banget nih sama gorengan. Mungkin ada alternatif lain nggak, dok, kalau berbuka puasa? Yang pertama, lebih pilih gorengan yang asalnya dari rumah sendiri. Karena apa? Kalau yang dari luar, dari pinggir jalan, apalagi kita nggak tahu ya, minyaknya udah dipakai berkali-kali. Jadi, makin sering minyaknya dipakai berulang-ulang, makin jelek kualitasnya kan. Oh, dokter Jolita atau dokter Sila kalau masak gorengan, jadi mau sendiri dong masaknya di rumah? Di rumah. Di rumah? Oke, aku nanti ke rumah dokter Sila atau dokter Jolita aja ya. Pasti bersih soalnya, jadi nggak perlu masak sendiri. Berarti boleh ya dok, kalau misalnya buat sendiri di rumah. Tapi ini dok, kalau misalnya lagi jajan di luar nih dok, terus bisa membedakan nggak sih itu minyaknya? Itu minyak baru atau minyak yang sudah sering dipakai, mungkin ada perubahan warna? Kalau sudah sering dipakai, pasti biasanya hasil gorengannya dia akan cenderung lebih gelap, lebih kehitam-hitaman. Belum lagi ada apa, biasanya ada bintik-bintik hitamnya gitu ya, sisa-sisanya gitu. Tanda yang paling jelas tuh nggak apa? Kalau kamu pesen tempe atau tahu, dalamnya ada bekas comrohnya, berarti tuh pernah habis makan comroh. Pasti bekas tuh. Oke, nah yang berikutnya nih, kita masih punya fakta atau mitos ya mengenai ini, makan gorengan. Jahat banget teman gorengannya, tapi enak masalahnya ya. Tapi harus hati-hati, jaga-jaga diri aja. Nah, sebaiknya menggoreng makanan itu mengenai dengan minyak zaitun. Ini mitos atau fakta? Ini mitos. Jadi gini, minyak zaitun itu isinya adalah lemak yang baik, ya lemak tidak jenung yang baik. Tapi ketika dia digunakan untuk menggoreng kering kayak gini, ini kenapa ya di-fried kan, gorengnya sampai minyaknya banyak. Nah, terus lama, ya. Selup yang lama, ya. Selup yang lama, ya. Selup ya, terus prosesnya lama, sampai dia jadi bikin crispy kayak gini. Nah, ketika si minyak zaitun ini dia dipanaskan sampai suhu tinggi dalam waktu lama, si lemak tidak jenuhnya itu jadi berubah sifatnya. Jadi namanya lemak trans. Lemak trans ini jeleknya sama aja kayak si lemak jenuh, gitu. Jadi bisa meningkatkan kolesterol juga. Bikin, apa, itu yang suka nempel di pembuluh darah, ya betul-betul ya. Bikin kekakuan pembuluh darah, gitu kan. Oke. Nah, nih dok, ini mungkin masyarakat masih mau tahu nih, solusinya apa, dok? Jadi ini banyak sekali masalah yang terkait dengan kebanyakan makan gorengan. Selain misalnya diolah sendiri di rumah, ada solusi lain nggak, dok? Oke, solusi lain. Tetap seimbangkan juga dengan serat. Karena kan tadi serat bisa setidaknya mengurangi penyerapan lemak di usus, gitu kan. Bukan sayur, gitu maksudnya. Betul, jadi maksudnya untuk buka puasa yang pertama akan lebih baik diawali dengan, apa, bolehlah makan misalnya es buah. Ya kan, ada buah-buahnya dari gula alami untuk mengembalikan tadi glukosa yang udah mulai menurun ketika kita puasa. Setelah itu makan gorengan oke, tapi ingat porsinya. Karena biasanya kalau kita buka puasa, menu pembukanya itu maksimal hanya 15% dari kebutuhan kita sehari-hari. 15% itu kira-kira berarti kalau dietnya 2000 hanya boleh 300 kalori. Nah, tadi kan saya bilang, satu tempe goreng bertepung kalorinya bisa 120-150. Wah, berarti cuma boleh makan satu, kurang. Satu, sisanya untuk si buah tadi aja. Aku mirip kata porsi nasi ya sebenarnya ya. Hampir-hampir mirip ya. Iya, betul. Satu porsi nasi udah 175. Jadi kalau kita akan mau makan ini ya makannya dikit-dikit aja. Kalau saya pribadi sih makan, jangan pernah makan satu, lalu dimakan semua sekaligus. Terus, aku makan dikit-dikit supaya nggak habis sekaligus. Bener. Tadi lagi kita punya otak kita, otak kita tuh sebenarnya punya alat untuk bilang, oke ini kamu udah cukup makan. Kalau kita makan dikit-dikit, sinyalnya udah kekirim. Kalau kita makan sekaligus, belum sempet sampai sinyalnya. Kadang-kadang ada yang satu kali. Udah habis. Iya, makanya. Oke. Ini jadi mungkin bisa ditambah lagi misalnya dengan sop buah, terus dibarengin dengan gorengan ya dok. Kayak jadinya tetap masuknya seratnya juga. Ada seratnya juga. Totalnya bisa sekitar 300 kan, kalau sama tadi sop buah misalnya. Oke. Kayak kesimpulannya tadi, makan dengan gorengan yang digoreng sendiri, dengan minyak yang bersih baru sekali. Lalu yang kedua jangan digoreng terlalu deep fried gitu. Bener. Terus, kalau tidaknya pilih yang tadi, ada proteinnya kan? Ada proteinnya. Ya, paling nggak pilih gorengan yang paling bergisi, yaitu ada proteinnya, ada tempe, ada tahu. Jadi terus berduka cinta untuk pencintai-pencintai. Kalau tadi berikutnya, yang paling penting adalah yang bisa menghambat kolesterol, bisa masuk adalah dengan makan sayuran dan makan buah-buahan. Supaya nggak terlalu banyak kolesterol yang terserap dalam tubuh kita. Oke, terima kasih banyak dokter Jualita. Terima kasih dokter Jualita. Terima kasih telah menonton!